Polda Nusa Tenggara Timur menangkap 16 orang terduga pelaku kerusuhan dalam insiden perang tanding di Adonara Barat, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam insiden perang antar dua kampung tersebut diketahui ada dua warga yang tewas dan empat warga lainnya harus dirawat di rumah sakit. Polisi menangkap 16 warga dalam insiden bentrokan atau perang tanding antar dua kampung di Kecamatan Adonara Barat, Flores Timur. Belasan terduga pelaku kerusuhan ini pun langsung digelandang ke kantor polisi. Pasca bentrokan, sebanyak 96 personil pasukan BKO dari Polda NTT dikerahkan menggunakan kapal laut dari Kupang menuju Pulau Adonara. Puluhan petugas Polda ini dikerahkan untuk membantu aparat kepolisian di Flores Timur. Dalam insiden ini pemirsa ada dua warga tewas, empat warga dirawat di rumah sakit dan 51 orang, maksud kami 51 rumah rusak berat. Habit Humas Polda NTT, Kombes Pol, Arya Sandi mengatakan saat ini kondisi berangsur kondusif, namun aparat gabungan TNI Polri masih akan terus berjaga dan melakukan patroli. Polda NTT, Kombes Pol, Arya Sandi. 96 personil itu gabungan, termasuk didalamnya ada tim trauma healing. Ya, jadi yang memberikan trauma healing kepada mungkin anak-anak ASG sekolah yang rawat atas. Saat ini, Kapolres beserta apart yang ada di sana, termasuk Pemda dan dari TNI, melakukan upaya-upaya mengurigasi patroli untuk mencegah jangan sampai ada terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.